Di era milenial saat ini, seni, cokekan atau permainan musik gamelan Jawa yang dimainkan secara minimalis sudah tidak banyak dikenal masyarakat lagi. Bahkan banyak orang Jawa terlebih generasi muda belum kenal dan tidak tahu akan kesenian tersebut. Kondisi ini membuat seorang pecinta budaya Jawa di Kabupaten Sleman, Euknisius Jati Prastianto, tergerak untuk kembali mengenalkan kesenian tradisi Jawa ini kepada masyarakat. Pengusaha rumah makan ini secara rutin mengajak para seniman tradisi di sekitar Kepenauan Berbah Sleman untuk menampilkan kesenian cokean, menghibur para tamu dengan sajian tradisi khas Jawa. Tujuan acara ini adalah untuk memperkenalkan kembali sebenarnya budaya-budaya kita yang mungkin sudah mulai luntur, salah satunya cokean ini. Ternyata ketika saya upload di beberapa media sosial rumah nongkrong, responnya sangat kecil dan bahkan ada beberapa orang yang saya tidak kenal. Bahkan orang Jawa banyak teman-teman yang tidak mengenalnya. Nah ini kembali kita ingin mengenalkan. Karena sayang kalau budaya ini sampai hilal. Karena menurut saya harmonisasi dari alat-alat musik yang ada di gambelan ini sangat luar biasa. Musikalitasnya tinggi sehingga layak untuk kita nikmati. Bahkan dalam pertunjukan ini, dalam pagelaran ini saya berjudul harmoni untuk hati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika musikalitas yang tinggi ini kita bisa menikmati, hati kita bisa tersentuh. Kemudian kita punya roso. Ketika kita punya hati, kita punya roso, maka kita akan berperilaku baik terhadap sesama, bahkan terhadap alam dan sebagainya. Mudah-mudahan melalui penitas ini, budaya Jawa, gambelan, terutama cokean, bisa mulai diperkenalkan lagi, khususnya keadaan alam muda. Itu Mas Patimun. Cokean adalah pementasan gamelan Jawa yang disajikan dengan menggunakan peralatan gamelan secara minimalis. Hanya mengambil beberapa alat musik yang biasa dimainkan pada musib gamelan halus seperti gender, selentem, rebab, kendang, dan sitar yang dibawakan dengan satu atau dua pesinden. Pada era tahun 1960 hingga tahun 1970-an, musik cokean menjadi favorit masyarakat Indonesia, dimana dahulu banyak musik cokean dibawakan oleh pengamen-pengamen di pasar tradisional. Menikmati suasana rumah Jawa diiringi alunan musik, gending cokean yang mempesona menjadi harmonisasi pelengkap yang menghibur para pengunjung yang datang sambil menikmati sajian makanan dan minuman khas tradisional Jawa. Bagus ya, maksudnya untuk kita mengedukasi tentunya kepada anak-anak muda yang belum tahu ataupun hanya mengenal secara dunia maya atau sosmed saja. Tapi dengan melihat langsung, kita menjadi salah satu pelestarian budaya di Jawa ini. Apalagi kan juga dengan nuansa tempatnya juga Jawa, makanannya juga Jawa, terus kita mendengarkan masalah seperti ini kan. Kita guri-guri kebudayaan ahli sejarahnya seperti ini. Meski terbilang kecil, usaha untuk melestarikan kesenian tradisi Jawa ini diharapkan mampu menjadi perhatian banyak pihak, termasuk para seniman pihak swasta, terlebih pemerintah, sehingga kesenian Jawa yang bernama cokean ini tidak punah ditelan zaman.